Orang pasti mikirnya saat itu, you convert because Mas Aji, kan? Was it because Mas Aji at that time, if I may know? Iya, betul. Ya, karena memang Mas Aji. Jadi, Mas Aji ini kan tiap kali datang nih ngelamar ke mama papaku, ditolak terus, ditolak terus, kata dia. Kayaknya lu harus gue bawa lari deh. Bener-bener dibawa lari, gak cuman orangnya, agamanya juga. Karena ini keputusan aku, jadi aku tidak akan pernah ngerengek ke mereka ketika aku tuh hancur. Jangan kisahku dan kebandelanku, jangan kekeras kepalaan aku itu dikaitkan dengan certain religion. Aku mengatakan, ke ayahku tolong untuk dimengerti. Karena my dad is my biggest supporter. Aku tahu bahwa ayahku kecewa, iya. Pasti. Dan aku hanya minta satu ke ayahku. Dad, aku mau berkarban apapun, asal jangan agamaku. Asal jangan agamaku. Hai guys, jumpa di vlog aku. Senang banget hari ini. Satu kebanggaan ya. Dan juga satu kehormatan. Dan akhirnya, it's been after quite some time. I've been waiting to have this opportunity untuk bisa having this lady right next to me. Untuk bisa ngobrol di podcast aku, di vlog aku. Please welcome Angelina Sondah. Halo, Mbak Enji gila ya akhirnya kita berjumpa juga. Akhirnya ya? Akhirnya. Aku mohon maaf lo biasa kan? It's okay dong. It's okay. Karena kan pasti di awal-awal tuh menghubungi Mbak Enji masih-pasti masih penyesuaian kan? Betul, betul. Okay, by the way, how are you Mbak? Apa kabar fisik dan juga mental? Apa kabar Mbak Enji sekarang? Alhamdulillah ya maksudnya. Pasti aku ngerasain blessing banget lah. Ten years aku bisa keluar. Dan memang doa aku tuh cuma minta. Ya Allah aku minta bebas dalam keadaan sehat walafiat. Dan bertemu dengan mama, papa, Kyanu dalam keadaan sehat walafiat juga. Wow, that's your only prayer. Itu, udah gak minta yang lain-lain, udah pokoknya seman pagi, siang, sore. Kalau kita kan di Islam tuh dari subuh sampai gitu ke tahajud, di setiap sujud terakhirku itu aku cuma minta itu. Ya Allah, izinkanlah aku bebas dalam keadaan sehat walafiat. Dan bertemu dengan Kyanu, Oma, opa dalam keadaan sehat walafiat juga. Itu aja cuman. Dan ternyata setelah hampir 10 tahun kurang ya? 10 tahun kurang. Tadi Mbak Enji sempat bilang spesifik banget. 9 tahun, 11 bulan, 9 hari. Wow, gila, gokil, detail loh sama dia loh. Akhirnya doa itu dijawab sama Tuhan. Dikabulkan, benar-benar. Dikabulkan, dijabah sama Tuhan ya. So, I mean like you finally bisa ketemu, karena kan mungkin pada saat Mbak Enji masuk, ada juga bisa aja minta jawab bayi, kemungkinan gak bisa ketemu lagi. Oh itu iya. Umur kan kita gak tau. Tapi akhirnya ketemu sama papa, mama, anak, semua dalam keadaan sehat walafiat. Betul. Nah, dan yang bikin aku selalu trauma gitu kan, karena teman kamarku itu dia udah mau bebas, itu 3 bulan sebelum dia bebas, itu ibunya meninggal. Jadi it haunted me also kan. Jadi days by days itu loh mendekati-mendekati aku mau bebas tuh. Aku cuman minta ya Allah pokoknya aku sehat, keluarga aku sehat itu aja. Dan mungkin kalau diomongin itu gak akan terlihat bagaimana menakutkan ya. Tapi it's kalau sister ada di situ pada posisi aku. And then you're counting days gitu untuk bebas. Terus denger bahwa, oh my God gitu kan. Nah, itu bener-bener kayak it's like a hidden ground. Pasti, pasti. Mbak Enji, aku tuh nunggu lama untuk bisa akhirnya pengen ngobrol sama Mbak Enji. Maksudnya banyak hal sebenarnya yang aku pengen tanyakan secara langsung, secara personal sama Mbak Enji. Karena I know that your life is crazy, rollercoaster, quote-unquote very special. Aku percaya bahwa kalau apa yang diizinkan Tuhan dan kamu sampai sehat sampai sekarang, it must be there's a purpose behind that. Gak mungkin Mbak Enji diizinin Tuhan melewati 10 tahun kurang and then you're still here alive, healthy, masih cantik. Kalau gak mungkin ada pesan yang pengen disampaikan. Pasti there must be a purpose gitu. Nah, Mbak Enji, aku lihat seorang yang diizinin Tuhan Tuhan tadinya tuh you are seseorang yang bekerja dalam dunia politik, punya suami very handsome, as I told you I was a fan of almarhum Aji Mas Syed gitu. And admire mereka berdua as a couple yang cocok banget, perempuannya cantik, lakinya ganteng, both sama-sama bekerja dalam dunia politik, dipunya anak, dikarunia anak-anak yang lucu dan cakep gitu. And then that thing happen. And then Mas Aji meninggal gitu. Saat masuk akhirnya diputuskan masuk penjara, 9 tahun lebih. Gimana caranya supaya gak sakit dan tidak terganggu secara mental? Jadi ayahku itulah sesungguhnya yang selalu membekali aku untuk tetap bertahan. Jadi ketika, pertama kan hukumanku cuma 4,5 tahun. Nah, terus aku udah nangis juga berpikir ya Allah. Itu aja udah nangis ya? Iya, karena berpikir berarti aku gak bisa nyaksiin Keanu masuk SD. Nah, karena berarti kalau 4,5 tahun, aku akan bebas ketika Keanu kelas 2 SD. Itu aku udah nangis. Udah hitung-hitungan? Udah hitung kan? Nah, tanpa remisi karena koruptor gitu. Udah gitu, pas dibanding masih sama putusannya. Pas dikasasi, itu kena jadi 12 plus 5 untuk uang pengganti. Nah, disitu aku bener-bener pingsan ya. Maksudnya pada saat aku dibacain paginya kan. Jadi putusan kasasi aku dibacain pagi hari. Dan itu tuh bener-bener it's like a nightmare in a day. Aku bangun pagi-pagi gitu kan. Gua liat, gila nih orang kok ngeliatin gue tuh kayak begitu semua. Biasa kan, kita kan keluar sel ya kan. Ini saat pagi, aduh ya gimana kabar gitu-gitulah. Biasalah, misalnya. Eh ngapain ya, gue mau cadung dong gini-gini. It's a normal jail life gitu. Tapi tiba-tiba pagi itu, gue bangun ya kan, habis sholat subuh. Gue keluar kamar. Ini orang kok pada ngeliatin gue tuh udah gak mau ngomong kali ya. Karena mereka udah tau. Karena mungkin diberita tuh udah keluar. Udah keluar. Gitu. Dan ketika itu, gue masih inget banget gitu kan, temen kamarku tuh bilang, yang sabar ya. Waduh, gue bilang ini roman-romannya udah gak enak. There's something ya pasti. Iya kan. Nah, terus, gue puter TV gitu kan, 12 tahun. Oke. Itu, itu gue pergi ke klinik ya kan. Gue mau cari info dari pengacara aku langsung. Dan cuman kata-katanya, apa, almarhum kakakku dateng gitu kan. Om-ompa dateng. Aku inget the day itu. Itu terus, kakakku cuman bilang, waktu itu masih ada almarhum Frank, masih ada kakakku. Pokoknya lu gue jagain, Ji. Itu. Itu kata almarhum kakakku tuh. Lu gak usah khawatir, lu gak usah takut gitu kan. Pokoknya, gue bakal jagain lu. Iya. Nah, jadi, gue udah nangis kan, jujeritan gitu kan. Of course, 12 years. Iya, itu kan dari 4,5 tahun. Tiba-tiba dia jadi 12 tahun. Iya. Nah, terus the first person memang yang dateng adalah almarhum kakakku. Dia langsung kunjungan, ya kan. Terus, aku yang udah di klinik. Terus dia bilang, we face it together ya, Ji ya. Waduh, itu kan, itu, big thing ya, support dari keluarga. Big thing gitu kan. Terus, gimana nanti gini, Kiano gimana, gue call 12 tahun, berarti tambah uang pengganti 5 tahun, berarti it means gitu, aku harus ngejalanin 17 tahun. gitu kan. Dan berarti kalau Kiano pada saat itu umur 3 tahun, berarti gue akan ketemu Kiano ketika dia berumur 21-21 tahun. You just better kill me. Aku waktu itu bilang gitu, kakak aku udah gitu kan. kakak aku tuh udah gak bisa ngomong apa-apa juga. Kamu tuh laki-laki tadi, laki-laki. Karena emang waktu itu dia yang ngurusin aku lah. Nah, setelah itu, udah sih sabar-sabar, sabar itu pokoknya kayaknya gue pingsan gitu kan, tiba-tiba pokoknya within several hours gitu, gue bangun, gitu kan, gue udah liat, apa, ada kakakku gitu kan, terus maaf-papakku telpon, dan ji ya sabar ya, kita masih bisa berupaya kok gitu kan. Aku yang udah historis, no gitu, itu sampe, of course. sampe maksudnya, udah kegulingan. Iya lah, gitu maksudnya, historis ya. I cannot take this gitu loh, kalau aku harus ketemu Kiano, umur 21 tahun, gitu kan, you better end my life now. Gitu, yang namanya. Karena gak kebayang, kedepannya selama itu gitu kan mbak, pasti. Empat tahun, dihukum aja, aku udah, gak bisa ngeliat Kiano, masuk SD, aku sampe hari ini, gak tau Kiano sekolahnya dimana, gitu kan, until today, aku belum pernah pergi, karena juga pas ini kan, lagi online school kan. Nah, yaudah jadi, those moment itu, bener-bener hit me to the ground, artinya, yang dari awal, aku kehilangan Mas Aji, ya kan, terus satu-satu itu, pada saat kejadian itu, diputuskan 12 tahun itu, Mas Aji, masih ada tuh, udah meninggal. Kan Mas Aji meninggal, aku kena kasus, jadi Mas Aji, ya betul. Mas Aji meninggal dulu kan, itu ketika Kiano berumur, satu setengah tahun. Nah, abis itu aku kena kasus tuh, six months after death, baru setahun after Mas Aji pass away, Mas Aji itu kan, April di tahun 2011, nah, di tahun 2010, aku tuh di 2011, udah masuk keluar pengadilan, sana-sini. Jadi my life, aduh, sendirian, gak ada siapa-siapa, terus aku masih bawa tiga anak. Oh, karena ada dua anak, ada sahwa, ada Alia, ada Kiano. basically aku tinggal-tinggalin Kiano, sahwa, Alia tuh, bukan pada hari aku ditahan, tapi ketika aku disebut pertama kali sebagai tersangka. Nah, aku udah jarang pulang rumah, ya kan, namanya segala macam, aku cari jalan lah gitu kan, ya, disitulah aku baru merasa, ya Allah gitu, how bad I was, kan, karena, iya, karena aku udah, tinggalin anak-anak, gitu kan, tapi itu belum dapet rumus kalkulasi, kok aku bisa begini ya, belum, karena kan baru, satu dua tahun dalam penjara, ya. Right, oke, Mbak, pada saat, lo dulu, dapet so many blessings in your life, putri Indonesia, dikarni ya Tuhan, anak cakep-cakep, and then dikasih suami yang baik, dikasih karir yang bagus, have you ever, got intuition, bahwa your life, will actually lead to something that, I can say very scary, I mean, kehilangan suami, anak masih kecil, terus, kena kasus yang cukup berat, pernah gak ada, ada, ada feeling, atau intuition, bahwa akhirnya, your life will lead to, hard season, gak pernah sih, karena my life was, just perfectly sweet, waktu itu, dan, you know, aku kan, anggota DPR, umur 26 tahun, you were very young, I was very young, and then I got position, yang strategic, gitu kan, nah, dan setelah itu, it's like my career, boom up, nah, orang nyari aku, gitu kan, perlu aku, terus aku kayaknya emang mabok, gitu lah, artinya, mabok kekuasaan, mabok kekuasaan, mabok harta, kegilaan akan dihormati, dan ketakutan akan kehilangan jabatan, nah, and then, yang namanya orang, kalau lagi mabok, you know, you cannot really, be aware, bahwa sebenarnya, there is, disaster in front of you, ya, namanya gak bisa mikir, waktu itu, jadi, ya kayak, misalkan, kita ini udah terbuai, terus, mimpinya terlalu tinggi, agak spol, kayak, kita bawa mobil, yang bisa kita bawa dengan kecepatan tinggi, 200 km per hour, and then, we don't know how to stop it, ataupun kita stop it, and then, kita gak bisa nilikuk lagi, gitu kan, tapi pernah ada, there was time gak, karena aku percaya, pasti, Mbak Angie, sebetulnya kan, kayaknya, dari kecil, tadinya kan Christian ya, betul, aku lihat orang tuanya, opa, dan aku belum pernah lihat mamanya, Mbak Angie, tapi maksudnya, opa, dari aku lihat interview-nya, I think, I can't know, bahwa, opa tuh, pasti orang yang mengajar, kepada anak-anaknya, untuk dekat sama Tuhan, sampai akhirnya, Mbak Angie convert, kepada agama muslim, was there a moment, bahwa Mbak Angie, sebenarnya ngerasa, kayak, you are feeling, bahwa Tuhan tuh, mengingatkan, be careful, suara hati, itu, enggak ada, karena when you, when I was blinded, with all of this power, money, gitu loh, ya head on lah, gitu, akhirnya emang, mata hati kita ketup, wow, jadi yang dipikir, tuh hanya ambisi nih, habis ini gue begini, gue harus begini ya, rumah rasanya kurang-kurang gede aja, dari 300 jadi 500, 500 dari 800, 800 dari 1000 gitu loh, dan kurang aja, ya tau, jabatan tuh, udah dari yang ketua A, ketua B, ketua C, ketua D gitu, kurang aja, katakan, nah, dan akhirnya itu juga aku baru sadarnya, ketika aku udah di penjara, ya sis, maksudnya, at the time, pasti aku, honestly speaking, enggak ada kepikiran gitu, yang penting, terus gaspol, gue gak pikirin deh, orang yang rontok di samping gue, dan gitu lah, ini ya, apa namanya, pada titik itu terus maju, ngebut terus ya, iya, jadi itulah bahayanya dari ambisius, mungkin punya ambisi boleh, tapi ketika kita udah menghalalkan segala cara, untuk nyampe ke titik itu, dan kita gak peduli lagi, siapa yang jadi korban, atau siapa yang menderita, nah, aku akhirnya ngerasain, wah sebenarnya, mungkin my case itu, gak linear dengan perbuatanku, tapi, I ever did something wrong, to other people, which is, I got the karma lah, kalau orang bilang, Mbak Enci ngerasain seperti itu? Oh iya, karena everything in this world itu, pasti akan ada hukum alamnya, yang lo tabur, pasti akan lo tua? dan aku, makanya, kenapa di Kema Entertainment tuh, aku pergi mendatangi orang-orang yang pernah aku sakiti, karena, aku tuh merasa bahwa, memang aku pernah menyakiti orang, ketika mungkin aku lagi naik ke anak tangga, mungkin ada bahu orang yang gue injek, wow, gitu, dan ketika gue naik lagi, mungkin ada punggung orang yang gue injek, dan ketika mungkin kapal lagi udah mau tenggelam nih, terus gue mau selamat sendiri, ya kan, gue naik ke permukaan, gue nginjek yang di bawahnya, dan itu baru, gue ingat ya Allah ini ya Bapak ini ya, ya Allah Bapak ini ya Bapak ini, ya Allah, baru itu datang, it comes to my senses, kenapa gue begini, makanya, gue bilang, gue admit semua, my mistakes gitu kan, karena I don't really wanna have, a load of karma baggage, at my back gitu, I wanna release it, I wanna unload it gitu, karena aku udah capek kan, sis namanya dulu kehidupan aku itu, Mbak Pab kata ya, ya perlu drama, ya kan, perlu pencitraan, karena I'm getting votes gitu kan, karena aku harus mencapai, suara, aku harus perlu, pencapaian dalam ukuran, terkualifikasi, dan terkuantitaskan, dengan jumlah suara kan, sehingga, so many pressures ya, and then drama makes pressure, you know, gitu kan, karena abis drama ini, harus ada drama ini, harus ada drama ini, iya, and then after all gitu, I thank God, aku alhamdulillah, and then after 10 years in jail gitu, aku keluar, aku mau jadi diri aku sendiri aja, whether you like it or not, gitu kan, aku minta maaf, kalau gak suka, kalau gak mau berteman sama aku, juga berteman aja sih sama aku, gitu kan, wow, cuman emang udah begini, jadi cakannya, wow, tapi that's a big lesson to learn, tapi it took almost 10 years, in a prison, untuk bisa belajar, dan mengerti, sampai lo mau datengin mbak, orang-orang yang mbak Anji tadi bilang, yang pernah mungkin gue injek, dan segala macem, karena pasti that's basic human, karena kalau kita lagi merasa terancam, kadang-kadang kita pasti mikirnya, ya either gue, I kill you, or you gonna kill me, kita udah gak peduli kan, gitu loh, wow, jadi kan, ya hukum the fetus, the survival, itu emang, it's happening, even though you try to make it as human as it is, gitu kan, ya betul, ya tapi yang namanya, gunting dalam lipatan, selalu ada ya, menyikut, duri dalam daging, ya it's basically, in every kind of job, apa aja, bukan cuma politik, entertainment juga pasti, dan semua pekerjaan di kantor, juga pasti ada politik seperti itu, semua intrig, dan semua konflik, itu pasti akan ada, tapi aku belajar bahwa, kalau misalkan, aku berbuat kesalahan, dan yang menanggungnya aku sendiri, maybe it's going to be fine, tapi ketika aku yang melakukan kesalahan, tapi orang lain yang akhirnya menderita, it's the guilty feeling, it's going to really haunt you until you grounded, betul, sampai akhirnya kita nanti meninggalkan dunia ini, dan aku itu yang aku rasakan ke Kiano, karena dia sama sekali gak ada salah apa-apa, aku nih, ya kan, aku kan yang melakukan kesalahan, aku ini, I did corrupt gitu kan, aku benar-benar emang gak tahu diri waktu itu, main tujuannya udah melihatnya ke atas, gak pernah lihat ke bawah, gitu, karena kan I was thinking like, you know, aku udah punya suami, gitu kan, jabatan aku tinggi, nah, dan ya begitulah, makanya jangan sering ke angkat dagung, tapi ada orang-orang yang sebetulnya mengingatkan gak saat itu Mbak Endi, oh ada, cuman kalau yang namanya udah dibutakan, and then your eyes is close, even your ears gitu, jadi kalau orang lagi ngingatin, kita gak, eh lu julid aja sama gue, eh lu cemburu aja gitu kan, nah sementara, memang Annes is speaking, kan my relationship with my family, didn't work very good, ya, ya, since I married with Mas Aji, was it because your decision untuk convert, iya, jadi ini time kali ya saat itu ya gitu, eh ya, memang enggak cuman my mom and my dad gitu kan, tapi kan my big family, jadi the pressure actually is not only to me and my mom and my dad, tapi the pressure is to the big family, tau kan sih, mungkin kayak di Batak kali ya, nah itu kan langsung satu kampung tuh datang, ya ini anak pendeta kok kayak begini, iya kan, sementara aku tuh yang dari kecil, aku tuh guru sekolah minggu, wow, nah, aku itu aktif di kegiatan remaja, kolom, gitu kan, kalau kita kan di menaduk gitu, aku itu juara pertandingan dari pemulai vokal grup, juara solo, duet, segala macem, aku lomba cerdas cermat alkitab, aku ikut kidung jemaat, lomba, lomba, ini kan kita kan suka tebak kidung jemaat kan, misalkan, 369 itu keberbahagia, iya kan, misalkan, 401 tenang laki ini hatiku, iya kan, kalau gak salah itu nomor 411, tenang laki ini hatiku, berarti dari kecil lu sebetulnya sudah sebegitu, sebegitu aktif di gereja ya mbak? aku tuh aktif banget, gitu, jadi, selalu, dan selalu alhamdulillahnya tuh menang, jadi misalkan berpacu dalam kidung jemaat, oke, 411, tenang laki ini hatiku, oke, 396, berbahagialah, aku berbahagia ya kan, terus pokoknya kalau dari mulai dari satu, misalkan sampai ke satu, itu pasti ada logo-logo natal, dan your dad, si opa itu adalah penatua di gereja, opa aku, jadi ayah dari ayah saya itu pendeta, pendetanya pendeta emeritus, pendeta emeritus itu berarti 50 tahun mengabdi, dan memberikan dirinya untuk Tuhan Yesus, ya kan, I'm like speechless, nah ketika anaknya begini kan, tapi honestly ya, I want to clarify, maksudnya, aku sebagai yang pengandut agama Kristen, walaupun Mbak Angie memutuskan untuk, berpindah keyakinan dari Kristen ke Muslim, tapi gue ngeliatnya Mbak Angie gini, setelah 10 tahun ini, Mbak Angie terus, stick with your decision, of course, when you change your religion, I was shocked, pasti kaget, ya keluarga lu aja kaget, dimana kita fans dulu kan, tapi buat aku spiritual journey, tiap orang itu berbeda-beda, and it's written by God, that gak ada orang satupun, yang bisa sometimes, bisa menebaknya gitu, dan, I mean like I admire, karena Mbak Angie bisa stick dengan keputusanmu, tanpa Mas Aji pun, karena orang pasti mikirnya saat itu, you convert because Mas Aji kan, what's it because Mas Aji at that time, if I may know? iya, betul, ya karena memang Mas Aji, jadi, Mas Aji ini kan tiga kali datang nih, ngelamar ke omah papaku, ditolak terus, ditolak terus, kata dia, kayaknya lu harus gue bawa lari deh, bener-bener dibawa lari, gak cuman orangnya, agamanya juga, gitu, jadi, bener-bener, dan Anda juga sebagai perempuan, mau dibawa lari sama Aji Mas Aji, gak menolak dong, emang gue cinta sih, seganteng itu, seberkarisma itu, gitu kan, tapi kan gue tuh, gini-gini sih, gue dateng dong, ya kan gue ingat itu, di ulang tahun ayah saya, tanggal 28 September kan, jadi ntar kita telpon bokap ya, katanya ya kan, gue dateng ke rumahnya tuh, ada penghulu, ya, udah disiapin, bukan penghulu lagi, pindah agama, terus ditulis, gue bilang, ya apa-apaan sih, kita lho, ya iya, kita kan surat malaf, karena harus ada, nah, gue mau ucapin kalimat syahadat, gitu kan, dan lu ingat ya, itu di ulang tahun ayah saya, jadi, every time I celebrate, my dad's birthday, actually, itu the time, I change my religion, kayaknya emang, titiknya Masa itu, begitu tuh kan, and until now, I cannot forget, nah, so, seperti aku mendalami Kristen dulu, aku mendalami Islam, 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 jadi ketika, aku dibilang menghafal Al-Qurdan, karena emang, dari kecil kan, emang, kita kan ada cerah-cerahmat Al-Kitab, ayat-ayat itu keluarnya, misalkan, 2 Korintus 13, ya kan, itu namanya kasih, artinya kasih itu lemah-lembut, kasih itu panjang sabar, misalkan Matius berapa, 6 ayat 5, kan kita, udah, udah, maksudnya kita, di ini kita ya, udah yang kecil kan, kita emang begitu, kerjaannya, apalagi kalau aku itu, karena opah saya pendeta, jadi tiap minggu itu, kita harus ngisi, nah, dan bandnya keluarga Sondak itu, tuh, harus biasa lah, tau kan, kalau misalkan, menado, menado kan, jadi basically, karena aku benar-benar seorang, Christian, yang itu, waktu aku di menado, dan segala macam, cukup kuat ya, dan nama aku tuh, selalu masuk dalam pengurus, ya kan, aku aktif, kan aku yang jemput anak-anak sekolah minggu, ayo, 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 kan saya minggu pagi tuh ya, kayaknya lo males, masuk sekolah minggu, terus tiba-tiba, gimana pada nge-shock satu kampung ya, tiba-tiba dapat kabar, bahwa ternyata lo berpindah keyakinan, yang tadinya ngajak anak-anak sekolah minggu kan, pasti mereka pada shock kan gitu, tapi boleh tau gak Mbak Enji, pada saat itu, pas Mas Aji, mungkin buat Mas Aji, pemikirannya adalah, pengennya seiman kan, sama-sama gitu, Mbak Enji yang, kalau Mbak Enji dari kecilnya, memang bukan Kristen yang kuat, maybe it's easier for you, mungkin aja, tapi gak tau ya, tapi kan maksudnya, keluarga semua, apa namanya, opahnya Mbak Enji, pendeta 50 tahun, dan segala macem, ada, cukup lama gak, maksudnya waktunya untuk, pergumulan batin, karena kan it's a big decision in your life, aku emang bilang, maksudnya sama Om Ken juga, sama my dad gitu loh, bahwa, karena ini keputusan aku, jadi aku tidak akan pernah, ngerengek ke mereka, ketika aku tuh, hancur, dan aku buktikan, selama 10 tahun, aku gak pernah minta orang tuh, aku untuk, jadi ayahku datang, Nji-Nji nih, ada duit, kok gak mau terima, jangan dad gitu, karena kamu ngerasa, karena aku udah berjanji, ketika aku menikah dengan mas Haji, aku bilang, aku gak akan pernah, gak bebanin orang tua aku lagi, gitu, jadi ketika misalkan, mungkin orang tua kali ya, kasihan kali ya, ke anaknya gitu, oh ini ada begini, namanya ayahku masih kerja, waktu itu kan, aku gak pernah, terus pengacara gimana, Nji gak usah, pokoknya mom and dad, itu gak perlu, berpikir soal aku, walaupun sebetulnya, you suffer, iya aku gak mau tunjukin, ya kan, and I can deal with this, gitu kan, my decision, karena kan orang selalu ngaitin kan, maksudnya, kata ya ke ayahku, pasti ngomong, nah ini gara-gara begini, ini gara-gara begini, ini gara-gara begini, pasti, dihubung-hubungkan, dihubung-hubungkan gitu kan, terus aku bilang, jangan kisahku dan kebandelanku, jangan kekeras kepalaan aku itu, dikaitkan dengan certain religion, it's not about the religion, it's about the person, akunya yang begini, jadi gak bisa kita blame agama ini begini, agama itu begitu, enggak, karena akunya, kalau kita ngejalaninnya benar, insya Allah sih gak akan, gak akan sampai disitu kemarin, sampai disitu gitu, karena, religion itu bukan untuk ngejudge gitu kan, jadi kalau misalkan, di bilang, oh iya gara-gara gue begini, kita kemungkinan, pasti ada begitu, aku selalu bilang ke ayahku, udahlah, ini salahnya aku, salahnya Angie gitu kan, jadi gak usah terlalu dibahas, and I will survive, until aku tuh bebas, itu aku janji ke mama-papak aku, dan itu betul-betul dilakuin sama mbak Angie, iya dan walaupun, ayahku kan sedikit kaget nih sis ya, jadi selama ini, aku memang menutupi, kalau aku berkeruduh, jadi, kalau apapak datang, selama ini itu maksudnya selama apa? selama aku di dalam, jadi, jadi opak gak tahu, iya jadi, aku selalu bilang, kalau misalkan ini untuk pengajian, gitu, iya karena di dalam, jadi ketika aku mau bebas, ya opaku tanya dong, will you still wear that gitu kan, iya, and then you said, yes, dan aku tahu, mungkin itu akhirnya ketika ayahku ngomong di, kema entertainment, soal kekecewaannya dia, karena dia tahu bahwa, aku akan keluar dengan hijabku, dan itu gak mudah bagi aku yang, harus menjaga keistikomahan aku, dan kan janji aku tuh, keaulah, iya, bahwa aku minta aku sehat, iya, mama papaku sehat, dikasih, dikasih, dan aku, gak akan melepas hijabku, gitu, artinya, aku mengatakan, ke ayahku tolong untuk dimengerti, gitu, karena ketika aku lagi sedih, aku gak mau ke mama papaku, itu teman baik aku tuh, cuma yang namanya sejadanan mukna, gak ada lagi lain, karena ketika aku mau nangis, aku mau nengis kayak apa, katanya, ya bahasih denger cerita lu, pasti begitu kan, karena kita sama-sama di dalam, punya berbagai macam cerita, gitu, semua di sana, nah aku mau cerita ke mama papaku, juga aku gak enak, udah gitu, gimana sih, lagi ngomong kan, ada yang di sebelah kan, kamar sebelah kan, wartel kan, bilik-bilik, ya kan, ntar gue baru mau nangis, ya kan, disitu udah, bukan, cepetan dong, ya, dia mau pake teleponnya, wartel kan, wartel kita kan itu ada, berapa bilik, berapa kamar lah gitu, bukan kamar sih, apa, itu bilik gitu ya, ya di sekat-sekat, mbak Angie, tapi how do you deal with, I know that deep down, inside of your heart, karena setiap tadi ngomongin opa, matamu tuh berkaca-kaca, karena pasti, as much as aku tau, kamu pengen memegang, janjimu, sama Tuhan, tapi pasti there's some part, inside of your heart, ada yang ngerasa, I make my dad disappointed, dan itu kan, berat buat anak, oh bukannya berat lagi, itu berat sekali, makanya kan aku sempat bilang ke, maksudnya, pada saat, terblow up, bahwa aku tuh, penghafal Al-Quran, ya kan, aku minta kebuaan, banyak yang mau datang wawancara, terus aku bilang, aku janji sama ayahku, bahwa, karena kan, ayahku belum tau nih, soal ini, tapi itu kan, loh, kok gitu sih, gitu kan, kok harus diumbar-umbar, kamu dengan agamamu, udah aku terima, kenapa harus di, bilang bahwa kamu, hafal ini, hafal ini, kamu aja gak pernah bilang, kalau kamu tuh penghafal Alkitab, gitu kan, karena, ini dari segi papah lah ya, ini dari ayahku gitu kan, nah, kamu aja yang, bisa hafal dari, perjanjian baru, sampai perjanjian lama, dari perjanjian lama, dari perjanjian lama, dari kejadian sampai imamat, gitu kan, kita gak pernah bilang, kalau kamu begini, 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 kenapa sekarang harus dibilang, kalau kamu begini, begini, apa lagi yang kamu, lakukan kan, masih ada perlembatan itu, so you're trying to respect his feeling juga, nah, terus aku bilang, oke aku janji dad, gitu, aku tidak akan, eh kalau gue baca juga mungkin, satu, satu juice juga itu, pasti kan lama banget, dan aku selalu bilang, aku gak akan pernah, dad untuk, biarkanlah itu menjadi ibadahku, dengan Allah, gitu, dan aku minta pengertian, daripada teman-teman yang, mau interaksi, sesama muslim kan, maksudnya, aku menghargai perbedaan, dengan ayahku, gitu, sehingga aku gak mau terlalu, untuk membuat ayahku, merasa bagaimana lagi, karena, mungkin kan, ayahku oke, tapi kan, keluarga besar kan, pasti, ayahku tuh, suka dipanggil, Lucky kan, Lucky itu, anakmu itu baca apa, ya kan, eh Lucky, dan gue tau, ketika dia udah dapat, WA begitu, aku lihat mukanya, aura mukanya, dan aku juga sedih, gitu, sampai aku tuh, bilang sama, saudara-saudara, udah lah, jangan, ayahku jangan digituin lah, maksudnya, kesian gitu, kan, aku nih, akunya udah begini, nah, dan aku selalu doakan, aku selalu, aku minta sama Allah, Allah, Ya Allah, berikanlah kelembutan, kepada hati ayahku, supaya, bisa menerima agamaku, dan tidak menjudge aku, dengan agamaku, tapi menjudge aku, dengan, aku sayang banget loh, ke my dad, gitu, aku, kerja sekarang, itu buat, orang tuaku, Alhamdulillah, aku kan dapat endorse, atau apa, itu pasti aku bagi, gitu kan, dia lihat ini, aku udah duit loh, gitu kan, dan my dad is really, apa ya, seneng gitu kan, orang tua tuh, walaupun cuman sedikit, dikasih, pasti udah seneng banget, karena aku bilang, aku gak bisa balas, kebaikan omah opa, kebaikan ayah, mama, papaku, karena, aku di sekolah di Australia, bertahun-tahun, aku sekolah di sana, aku udah bisa tahu, berapa biayanya kan, nah artinya, kita ketika, tahu orang tua kita, berkorban begitu, aku juga ngerasa, duitnya aku punya ini, gak seberapa, dibandingkan dengan mereka, ngurus aku dari kecil, the least that I can do for them, gitu, iya, karena, aku tahu, dari banyak cases, tidak banyak orang tua, yang juga, I mean like, they love their children, tapi, tidak banyak orang tua, yang bisa, sebegitu, berbesar hati, untuk menerima, agama yang dipeluk, oleh anaknya, jadi apalagi ini nih, that's right, and, karena, mba Enji menado, saya orang Batak, agak mirip nih, similar gitu, jadi aku, aku ngeliat interview opa, maka tadi aku bilang sama mba Enji, you are very blessed, to have your dad like him, I mean like, I don't think you can pass this, almost 10 years, maybe your dad is not him ya, waduh, waduh, itu udah, babak belur pasti aku, dan juga mungkin, aku gak akan sampai ke titik ini, right, karena my dad is my biggest supporter, jadi whatever I do, right or wrong, eh, she is my daughter, gitu kan, jadi walaupun dia kecewa sama aku, tapi dia gak bilang aku bener, nah, makanya aku juga begitu, ketika ada yang ngenggol orangtuaku, nah, aku pasti akan teriak gitu kan, aku akan all out, tapi besides that, apapun kita tuh ya, aku akhirnya berpikir bahwa, cinta yang sejati itu memang cuma dari orang tua, anak kadang-kadang bisa hianat, anak juga bisa pergi, karena aku kan ngerasa gitu loh, ketika orangtuaku udah dari kecil gitu loh, ngedidik aku gitu kan, terus aku bisa gitu loh dengan kasarnya gitu kan, nah kan, emang gue begini kan, ada kan di masa aku 23, 24 gitu kan, terus, di saat aku tahu bahwa dalam ajaran agama islamku itu kan, kita gak boleh ngebentak orang tua ya, dan aku melakukan itu ke ayahku, ketika aku merasa sok pintar, sok jago, waduh, ya kan sombongnya anjirnya na sondak dulu, na'udzubillah min zalik ya kan, artinya, aku bisa sebegitunya, nah akhirnya, aku, bertapah lah mungkin di, imanah sama Allah, ditaruh di dalam, aku melihat dan merefleksikan diriku, aku tahu bahwa ayahku kecewa iya, pasti, dan aku, hanya minta satu ke ayahku, dad, aku, mau berkarban apapun, asal jangan agamaku, aku bilang, aku bersedia ngejaga, mau apa-apa aku, mau kalian sampai tua, gitu kan, walaupun dengan aku sendiri, tapi aku cuma minta satu, dia, relakan aku beragama islam, gitu, karena itu adalah satu hal yang gak akan pernah aku bisa rubah, dan aku tahu aku menjeliti mereka, tapi gue kasih pahit-pahitnya aja, setakutnya ayahku berharap, oh iya, one day, nanti bisa convert lagi, gitu kan, so you were just trying to be honest with them, iya, aku, soalnya aku gak mau bohong-boong lagi, karena aku, pada saat aku bilang, dad, aku pakai hijab, loh, gitu kan, ya Allah, dia pas dulu, gue gak nyangka juga ya Allah, reaksi aja, maksudnya, hah, udah pindah aja, gue kaget nih, lu pakai hijab lagi, pasti orang tua, abis hafalan, hijab lagi, bener gitu kan, aduh, nah itu aku, the agony, you know, ujian gue mau keluar, itu begitu, aku pakai hijab aja, dad, gitu, maksudnya, mudah-mudahan, terima ya, tapi kan, itu luar biasa, aku sempat nangis, maksudnya, that's my last exam, adalah ketika orang tua aku tuh, kaget mendengar, ini bener nih, keluar pakai hijab, sementara kan, Maida tau, mau ke aku tuh, ya namanya, mungkin putri kali ya, dulu kan rambut pasti indah, luam ya, ya kan, ya kan, leher pasti jenjang, kan, dada rendah, dada rendah, karena, shoulder-nya, off-nya kan, oke, gitu kan, terus, dari segi tampilan, alhamdulillah, aku di dalam, gak gemuk, ya kan, jadi kalau misalkan, ayahku, muka ayahku tuh, penggemar, perempuan-perempuan cantik, jadi ketika dia tuh, melihat, dengan segala macam, lu begini, dia ada ekspektasi lah, tadi sebelumnya, kecuali lu, ini kadang-kadang, kayaknya pakai kebaya, bagus, tapi kebaya-kebaya gue, kan tau dong, yang segini-segini, kan, si opa lucu ya, tapi maksudnya, wow, that's a proses ya, tapi tetap, aku bisa bilang bahwa, he's trying his best juga, ya dong, aduh, ayahku tuh luar biasa, there is nothing, that I can say, no to him, gitu, makanya, dan aku tau, walaupun aku kasih, dunia ini dan seisinya, gak akan bisa ya, gak akan bisa, betul, karena pasti ayahku juga, dalam hati terkecilnya, hanya menginginkan, anaknya, gue cuma pengen lu gini, gitu, dan itu yang akhirnya, it's a dilema, tapi akhirnya, kalau kita ketemu di meja makan, dia doa, pakai agama Kristen, aku dengan agama Islam, dan akhirnya, lama-lama tau gak sih, itu udah mulai, we get used to it, waktu gue gak puasa, ya kan, dia pikir gue gak puasa, padahal gue lagi mens, dia nanya, oh kamu gak puasa sih, gitu, gak bisa, kalau agama Islam tuh, lagi ini gitu loh, atau gak misalkan, gue lagi gak sholat, gitu kan, nah kan, dia mungkin gak tau kan, kalau misalkan lagi datang bulan, gak boleh, itu susah, ayahku jadi ngingetin, gitu kan, terus, itu it's a progress, itu it's a progress, jadi aku juga akhirnya, menyimpulkan bahwa, ayahku pernah bilang, kamu tuh ketemu di mana, sama Mas Aji, dan kamu yang ajar Mas Aji, atau Mas Aji, Almarhum yang ajar mbak Aji? ya Allah itu sih lucu banget, ceritanya ya, ya Allah, supaya dia gak sedih-sedih, jadi pertama-tama sih, Mas Aji itu kan aku, pokoknya gue inget itu, kalau gak salah, di Sleepy, kan pulangnya, itu kan lagi macet, iya, ngomongnya gimana mbak? tau dong Aji Mas Haid, dia romantis gak sih? bukannya romantis lagi, iya kan, itu kan bisa bikin kleper-kleper, sama kayak Keanu aja, sekarang-sekarang ini, tapi... aji... aji...